Kita beralih ke informasi lainnya pemisah DPRD Provinsi Jawa Barat membentuk panitia khusus atau pansus 1 tentang tetap tertib. Pembentukan pansus statib dilakukan untuk mematangkan dan membuat peraturan khusus untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun ke depan. DPRD Provinsi Jawa Barat membentuk panitia khusus atau pansus 1 tentang tetap tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Pembentukan pansus statib dilakukan untuk mematangkan dan membuat peraturan khusus untuk anggota DPRD Jawa Barat selama 5 tahun ke depan. Ketua pansus statib Dady Rohanadi mengatakan pansus statib ini merupakan pansus pertama untuk periode 2024-2029 dan merupakan regulasi yang harus disepakati bersama dan diselesaikan secara tuntas. Peraturan tata tertib kali ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dari yang sudah ada yaitu tatib nomor 1 tahun 2022 yang merupakan revisi dari tatib nomor 1 tahun 2019. Beberapa poin-poin penting kembali mengemuka seperti hari kerja anggota Dewan, tenaga pendamping, dan program-program kerja untuk peningkatan kinerja anggota Dewan. Dady menambahkan masa kerja pansus yang singkat, mengharuskan pansus bergerak cepat untuk membahas pasal per pasal, terutama poin-poin krusial agar bisa didorong ke kementerian dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan. Sehingga dapat disahkan pimpinan definitif, lalu dilanjutkan dengan pembentukan alat kelengkapan Dewan, dengan begitu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mulai bekerja. Sekarang ketemuan penyempurnaan dari hasil penyempurnaan. Saya kira ini PRPRD, saya senang saja ada anggota-anggota baru, cerdas-cerdas, lihat masih ada banyak loophole yang harus disempurnakan, saya kira menjadi penyempurnaan tatib itu sendiri. Kami berpikir agak jauh ke depan. Tatib ini kalau bisa jangkauannya sampai 2029 tidak perlu diubah, mengapa mesti berpacara untuk diubah? Itu sebabnya ada beberapa hal yang memang kami senaja berpikirnya agak panjang, sampai 2029. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.